Kota Palembang akan menambah daya beban listrik mengingat pembangunan pesat yang dilakukan jelang ASEAN Games 2018. Saat ini pembangunan LRT hampir rampung dan tentunya hal ini menjadi perhatian serius PLN. Untuk mendukung agar proyek LRT tersebut dapat digunakan secara maksimal, menurut Lili Hendra Purnomo Humas PLN WS2JB, pihaknya segera membangun 4 gardu induk di wilayah Jakabaring, Gandus, Tanjung Siapi-Api, dan Bombaru, dengan kapasitas tiap gardu induk sebesar 60 MVA. Diharapkan dengan kapasitas cadangan ini, beban listrik selama pelaksanaan ASEAN Games serta LRT dapat terpenuhi, ditambah dengan sumsel surplus listrik 400 MW. Dan kemudian didukung juga kita bangun ada 4 GI di kota gardu induk. Ada di Jakabaring, ada di Gandus, kemudian ada di Tanjung Siapi-Api, kemudian nilai selatannya ada di Bombaru. Jadi inilah yang nanti memperkuat kegiatan. Berapa total untuk 4 gardu itu Pak? Iya. Dengan kapasitasnya masing-masing GI ada, kalau di masing-masing GI-nya ada kapasitas terapunya ada 60 MPa. Jadi ini kita cukup besar ya untuk cadangan itu. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi, dan kita masih surplus terhadap itu apabila nanti kegiatan ini. Selain itu, PLN telah menanamkan kabel tegangan tinggi 150 KV yang berada di bawah tanah, yang ditanam di tiga jalur, mulai dari Gandus menuju ke Demang Lebar Daun, yang tersambung ke kawasan Bombaru dan terakhir dari kawasan Bombaru menuju Kenten. Hal ini dilakukan guna untuk mendukung beban daya listrik LRT. Tim Liputan Sriwijaya TV